oke guys selanjutnya kita akan bahas tentang saat terhutangnya biaya materai nah kapan sih biaya materai itu terhutang jadi saat terhutangnya biaya materai itu tergantung dari dokumennya jika dokumen itu dibuat oleh satu pihak maka terhutangnya biaya materai adalah pada saat dokumen diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat pada saat diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat nah kemudian untuk dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak lebih dari satu pihak maka terhutangnya adalah pada saat selesainya dokumen dibuat yang ditutup dengan pembubuhan nandatangan dari yang bersangkutan jadi sesuai dengan tanggal penandatanganan dokumen tersebut nah kemudian untuk dokumen yang dibuat di luar negeri ya terhutangnya adalah pada saat dokumen itu akan digunakan di Indonesia guys ya ini saat terhutang dari biaya materai kemudian nah siapa sih pihak yang terhutang biaya materai subjeknya itu siapa ya jadi biaya materai itu terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen ya jadi yang menerima jadi yang terhutang itu adalah yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen kecuali pihak-pihak yang bersangkutan bisa menentukan lain ya nah untuk dokumen yang dibuat sepihak nah ini yang dibuat sepihak ya maka biaya materai terhutang oleh pihak yang menerima dokumen ya contohnya dibuat sepihak itu apa? akuitansi guys kemudian dokumen yang dibuat oleh dua pihak maka biaya materai terhutang oleh masing-masing pihak jadi bisa patungan guys ya guys ya contohnya adalah surat perjanjian di bawah tangan kemudian yang ketiga untuk akte notaris biaya materai terhutang oleh pihak yang mendapatkan manfaat dari akte tersebut ya untuk akte notaris biaya materai terhutang oleh pihak yang mendapatkan manfaat dari akte tersebut nah cara pelunasan biaya materai itu ada dua guys ada dengan menggunakan beda materai ya ini yang pertama dan ada yang menggunakan cara lain yang ditapkan oleh menteri keuangan ya yang menggunakan beda materai itu bisa menggunakan materai tempel dan kertas materai serta dengan cara lain bisa menggunakan mesin teraan materai teknologi percetakan dan sistem komputerisasi guys ya jadi ada benda materai itu materai tempel ya yang kayak perangkau itu 3000 dan 6000 ada juga kertas materai ini yang tadi gue bilang kertas segel cuma sekarang udah gak ada guys ini guys kayaknya dan ada cara lain cara lain itu bisa mesin teraan teknologi percetakan dan sistem komputerisasi gitu oke kira-kira ini dulu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel itu thank you